Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf dituntut 10 tahun dan denda 500 juta rupiah pada sidang kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh tahun 2018. Tidak hanya itu, Jaksa juga meminta Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa. Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Senin malam kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh tahun 2018 dengan terdakwa Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf. Dalam sidang kali ini, JPU KPK menuntut terdakwa 10 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa juga meminta Majelis Hakim memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak politiknya. Menanggapi tututan tersebut, terdakwa menilai jika tututan JPU terkesan janggal dan permuatan politis. Banyak sekali janggal, banyak sekali fakta-fakta perdagangan yang tidak di mana teman-teman tadi kan diambil. Pantahan-pantahan kita di patut-fakta kompresentasi tidak dibuat. Yang ada adalah produk kopia apa namanya, Kepulat Kedawaan dan dari BAP. BAP yang pentah. Selain Irwandi Yusuf, JPU KPK juga menuntut dua terdakwa lainnya yang merupakan orang kepercayaan Irwandi, Yanni Henry Yuzal dan Seiful Bahri. Sidang lanjutan akan kembali digelar pada Senin pekan depan dengan agenda pembelan terdakwa atau PLEDOI. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, AI News melaporkan.